Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat berjumpa kembali ya para pejuang cuan dan pejuang cangguters Bagaimana keadaan kalian semua Semoga kalian dalam keadaan sehat semua ya Dan saya doakan buat kalian sukses semua Amin mantap jiwa ya Tetap ya kan kawan secanggir kopi harus selalu ada Buat menemani kesempatan di pertemuan kali ini Dimana kalau kita lihat bersama-sama teman-teman ya Dari segi market cap masih sama Fair and great index masih sama Ya parameternya belum ada perubahan yang terlalu signifikan Jadi kalau kita mengacu pada pergerakan market cap ya Kita mengacu pada pergerakan fair and great index Disini kita juga bisa memperkirakan nih price daripada Bitcoin dan kawan-kawan ya Selama market cap ini masih stagnan kayak gini Ya maka kita melihat nih bahwasannya Bitcoin masih apa Bermain-main di range tersebut gitu ya kan Kalau kita lihat ya memang Bitcoin masih bermain-main aja nih ya Di area 62 ribu something gitu ya Antara buyer and seller ini sedang mempermainkan para pemain retail nih Masuk gak nih masuk gak nih ya Cuman ya memang teman-teman ya Kalau kalian memiliki keyakinan yang tinggi Berspekulasi yang cukup besar teman-teman ya Momentum-momentum terjadinya koreksi Momentum-momentum terjadinya penurunan Itu adalah momentum mas untuk melakukan yang namanya DCA Tapi dengan catatan harus menggunakan dana dingin gitu teman-teman ya Jangan sampai dana yang mau digunain entah bayar sekolah ya kan Mau digunain untuk bayar ini itu Jangan Jangan ya Oke Dari segi meme coin sendiri teman-teman Seperti Dogecoin Ya Siba Inu PP Kalau Siba Inu masih koreksi teman-teman Oke Jadi disini ada sedikit informasi nih Buat XRP sama Siba Inu nih Kayaknya menarik nih teman-teman Langsung kita bahas ya Nah dimana Ripple memperkenalkan berangkas kripto untuk bank Oke untuk bank ya teman-teman Nah ini menarik nih dari Ripple sendiri memperkenalkan berangkas nih Kripto ya berangkas kripto lah ya Kalau di dunia nyata kan berangkas uang gitu kan Nah Untuk sektor bank gitu ya teman-teman maksudnya Nah Sibarium Siba Inu akhirnya bangkit di DeFi Oke jadi kita membahasnya antara Ripple ya Ripple ini mengacu pada XRP juga sebenarnya ya Bitcoin wealth menjadi pesimis dengan 424 juta dalam Bitcoin Ringkasan berita kripto Nah ini apa maksudnya Oke kita bahas bersatu-bersatu ya Jadi disini kalau kita lihat bersama-sama teman-teman ya Untuk Ripple sendiri itu memperkenalkan berangkas kripto Untuk apa bank dalam langkah ekspansi besar Dan Ripple sendiri walaupun mendapatkan tuntutan di US gitu teman-teman ya Akan tetapi dia malah mengembangkan sayapnya di sektor pembaran US Nah ini menarik ya Dan sempat ya SEC itu kembali melakukan banding teman-teman Cuma dari pihaknya Ripple Itu juga mengajukan apa ya Mengajukan penolakan banding lah Intinya seperti itu teman-teman Dan perlu kita ketahui sendiri bahwasannya Greskel Iya Greskel ya Atau Fanec teman-teman yang kemarin mengajukan ETF-nya untuk XRP Nah ini sangat menarik nih ya Nah Seperti yang dilaporkan oleh CNBC Pada hari Kamis 10 Oktober Jadi raksasa fintech Ripple Yang memperluas bisnis menyimpan kripto dengan layanan baru Yang ditunjukkan untuk apa Membantu bank dan bisnis teknologi finansial Menyimpan aset digital bagi klien mereka Di antara layanan ini adalah Pengaturan operasional yang telah dikonfirmasi sebelumnya Integrasi dengan XRP Ledger Pemantau resio untuk keputusan anti pencurian uang dan antarmuka Pengguna yang disempurnakan Inisiatif ini memungkinkan Ripple Untuk memperluas layanannya Di luar penyelesaian Nah Pembayaran teman-teman ya Kalau kita mengacu pada pembayaran tradisional Selain itu Hal ini memposisikan perusahaan Untuk bersaing secara efektif Dengan perusahaan manapun Seperti Coinbase, Gemini dan First Blocks Dalam pasar solusi penyimpanan Mantap ya Ripple ini Kalau sampai Ripple ini lolos dari SEC teman-teman ya Ripple ini gak ada gugatan dengan SEC Banding menang oleh Ripple gitu teman-teman Gugatan-gugatan itu dimenangkan oleh Ripple Maka saya yakin nih teman-teman ya SRP bakal mengalami yang namanya kecolak atau ledakan harga Karena ibarat kata dia udah dipucuk klimaks nih ya Dia udah dipucuk klimaks tapi masih ditahan-tahan Ya masih ditahan-tahan dengan SEC gitu kan Nah kalau SEC udah gak nahan ini teman-teman ya SEC udah kalah Wah auto muncrat Bleng gitu teman-teman ya yang menandakan Wah ledakan akan terjadi Mungkin seperti itu gambarannya teman-teman ya Oke jadi yang berikutnya adalah Mengacu pada pergerakan Sibarium saat ini teman-teman ya Ini mengacu pada Sibainu Nah Sibarium sendiri ya atau Sibainu Akhirnya terbangun di DeFi Dimana proyek Sibainu Tengah aktif berupaya memperluas kehadirannya di sektor DeFi Khususnya apa? Melalui solusi pencelaan layer 2 Sibarium yang diluncurkan tahun lalu Meskipun kemajuannya relatif lambat Data terkini menunjukkan apa perkembangan yang menjanjikan dalam ekosistem DeFi Dimana Sibarium menurut Devi Lama teman-teman ya Total nilai terkunci atau TVL ya Total value locknya gitu teman-teman ya Di Sibarium telah mencapai di area 4,37 juta USD Menyusul rekor tertinggi baru Ini sebesar 4,81 juta USD Peningkatan ini menandakan apa? Kenaikan penting dari rekor tertinggi sebelumnya Sebesar 3,9 juta USD Yang tercatat pada awal Maret Yang menyoroti pergeseran dominasi retail Jadi aplikasi ini atau aplikasi terdesentralisasi atau Dubs teman-teman ya Terbesar tetap Sibasweb Yang saat ini memegang sekitar 2,22 juta USD dalam TVL Sementara K9 Finance atau DAO ya Yang baru diperkenalkan beberapa Berada di peringkat kedua yang menunjukkan optimis baru Atas potensi Sibarium sebagai pemain kunci dalam landscape DeFi ya Ingat seperti yang saya bilang sebelumnya teman-teman ya Ketika Sibarium ini sudah teradopsi secara massal ya Dia bisa menarik banyak Dubs untuk masuk ke dalam ekosistemnya Sibarium Masuk ke dalam jaringan Sibarium Maka disini akan sangat-sangat berdampak positif ya terutama dari perkembangan Sibarium itu sendiri Yang kedua dari TVLnya gitu teman-teman ya Ini akan sangat-sangat membantu Yang berikutnya adalah Dimana kalau kita bisa melihat mungkin di tahun ini harapannya ya Sibarium itu bisa melahirkan banyak-banyak token gitu teman-teman ya Ini akan sangat-sangat luar biasa loh bagi perkembangan Sibarium itu sendiri Dampaknya terhadap 2 koin utama ini teman-teman yang akan terjadi di Siba Inu ya Yang pertama yang akan terkena dampak pertama kali ya tentunya adalah bond Pasti bond ini nanti harganya akan cenderung mengalami kenaikan yang cukup signifikan ketika itu terjadi Yang kedua adalah Siba Inu Kenapa Siba Inu ini akan berdampak padahal Sibarium ini token utamanya di bond Ya kita tahu sendiri Sibarium tercipta ya itu untuk win-win solution Meskipun tujuan utama tetap ke Siba Inu Dimana semakin banyak transaksi maka akan semakin banyak juga bond yang terkumpulkan Nah dari 100% bond yang dikumpulkan itu 70% dari biaya dasar itu akan dibelikan Siba Inu Lalu dikirimlah ke burn ya atau dompet mati atau dead wallet gitu teman-teman Nah ini akan menjadi salah satu win-win solution Nah kita tinggal menunggu nih ya Semoga adopsi masal untuk Sibarium terjadi di tahun ini Amin ya teman-teman ya Ingat ya minimal ya satu tahun lah kita bisa menilai nih perkembangan daripada Sibarium ini seperti apa Apakah dia setaknan atau ada perkembangan gitu ya Oke mungkin ini dulu sedikit informasi semoga bermanfaat tetap semangat dan salam cuan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!